untuk menjawab pertanyaan itu saya keluarkan panel surya saya yang paling kecil ini ini adalah panel surya saya yang paling kecil gak tau berapa watt ini ini kayaknya satu watt pun gak ada ini kayaknya ini ini tanpa solar charge controller ini dari panel surya langsung menuju ke beban tanpa inverter tanpa solar charge controller bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah video kali ini saya menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber saya intinya subscriber saya itu menemukan video sebuah video rekomendasi di youtube yang intinya membuat sebuah panel surya dari siti bekas habis itu orangnya tanya ke saya ini bener gak waduh akhirnya langsung saya jawab itu adalah sebuah watt yang membangun jangankan dari siti yang yang bekas dari siti yang baru saja itu gak bisa kita membuat panel surya dari sebuah CD itu viral sekali sebuah video video DIY cara membuat CD dari cara membuat panel surya dari siti bekas itu orang-orang yang gak paham itu ya ngelihakan aja padahal itu salah satu bentuk wakil yang membangun itu gimana bisa dari CD itu dililit-lilit sama kawati maher lalu masuk ke itu ditulisi 220 volt waduh ya itu namanya pembodohan untuk penjawab pertanyaan itu saya keluarkan panel surya saya yang paling kecil ini ini adalah panel surya saya yang paling kecil gak tau berapa watt ini kayaknya satu watt pun gak ada ini kayaknya ini 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 tanpa solar charge controller ini dari panel surya langsung menuju ke beban tanpa inverter tanpa solar charge controller jadi langsung ke beban ini biasa dipakai sama melayan atau tukar mancing nah macam ini jadi saya sambil mancing lempar strike nah ini saya pakai ini ini sebuah panel surya kecil ini harganya 50 ribu rupiah ini cukup murah ada juga yang langsung dengan topinya jadi dijual sama topinya lalu saya beli yang ini bisa dilepas bisa diganti-ganti dipindah ke topi nah seperti ini kenapa gak pakai CD yang macam ini nah ini gak bisa ini ya sebenarnya ya bisa jadi dipraktekan itu bisa dipraktekan ini untuk dililit kawat lumer terus dijemur itu bisa mengeluarkan tegangan dan arus tapi itu menurut saya itu kecil dan tidak cukup jangankan yang sekecil si jini panel surya saya saja yang besarnya segitu itu cuma mengeluarkan tegangan 20 volt dan arus 5,5 ampere nah kalau segini itu melakukan berapa ketawa-ketawa ditulis di thumbnailnya itu 220 volt itu adalah suatu kebodohan suatu wak kalau ini panel surya bisa dibuat dari CD oke lah saya setuju cuma arus yang dikeluarkan itu sangat kecil dan itu tidak bisa untuk mencukupi kebodohan apalagi untuk menggantikan PLN diketawakan sama PLN ini panel surya saya asli bukan dari CD bekas ini 135 watt satu lembarnya ini panjangnya itu 1 meter lebih kebawahnya nah ini dimensinya itu 1 meter lebih ini untuk 135 WP oke sekarang kita lihat ke atap punya saya ini listrik saya ini semuanya ini sekarang ini posisi menggunakan PLTS atau panel surya ini bisa dilihat di sini ini adalah panel surya punya saya ini mesinnya itu namanya ATS yang ini namanya inverter yang itu namanya solar charge controller ini panel surya yang beneran ini bisa untuk menggantikan PLN bisa kita coba eh Google matikan PLN itu yang warna merah itu PLN itu saya matikan lampunya tetap menyala ini lampu tetap menyala ini ini lampu apa segala macam pulkas tetap menyala itu namanya panel surya beneran bukan panel surya mainan eh Google nyalakan PLN oke menyalakan perusahaan listrik nakal itu sudah saya nyalakan kembali itu bisa dilihat di atap saya itu ada 1600 watt panel surya itu ada 1600 watt di atap ini benar-benar panel surya terus di samping itu panel surya saya juga didukung dengan baterai 6 kWh yang paling atas itu 24 volt 100 ampere yang bawah itu berarti 24 volt 150 ampere total berarti kan sekitar 250 ampere 24 volt ini totalnya kalau di total energinya itu berarti 24 kali 250 ketemunya 6000 watt atau sekitar 6 kWh ini baterainya untuk kebutuhan listrik saya menggunakan PLTS bisa menggantikan PLN adalah watt yang lain watt yang sering bisa dibuat sering sekali dibuat watt itu adalah free energy jadi ada sebuah generator diputar habis itu memutar sebuah turbin turbin ada roda gilanya habis itu dikembalikan untuk menyalakan sebuah inverter inverter itu nanti mengecas ke aki akinya itu nanti jalan lagi mutar untuk menuju itu dari dulu itu gak pernah selesai proyeknya banyak tapi gak pernah ada hasilnya bahkan tidak ada yang dijual di pasaran secara umum untuk keberhasilannya itu lebih sekedar sama apa namanya sensasi atau segala macam atau penelitiannya belum berhasil yang jelas sudah berhasil untuk energi baru dan terbarukan adalah PLTA atau mikrohidro terus panel surya terus apa itu namanya kincir angin itu memang sudah benar-benar terbukti kalau yang itu tadi free energy itu masih selalu semerahun sampai sekarang itu tidak pernah selesai katanya mau launching katanya banyak sekali kalau saya sebagai pribadi itu biasanya konten kreator konten kreator itu akan sensasi biar viewernya itu banyak habis itu ya yang itu dia dapat duit seperti itu yang salah yang nonton aja kenapa mau nonton seperti itu itu saja kurang dan lebihnya sebagai pencerahan jika ada yang mau bertanya tanyakan saja di klik di komentar terus jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh